Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya inilah dia rumah dengan batak interlocking yang kami buat untuk rumah kediaman kami sendiri tidak besar tapi lumayanlah ukuran panjang muka itu sembilan setengah terus ke belakang 12 meter atap menggunakan sistem limasan kemudian rumah ini perlu kami beritahukan bahwa tidak ada satu tiang pun di dalam rumah ini jadi bisa kami sampaikan bahwa rumah ini adalah rumah tanpa tiang atau bisa juga disebut bisa dibilang juga bahwa seluruh rumah ini adalah tiang karena material bata interlocking yang ada di dalam rumah ini merupakan bata termasuk kategori bata jor juga ini di depannya kita buatkan kolam ikan itu terlihat ada bebek-bebek dan endok untuk biasa diambil dagingnya Hai dan telurnya sini juga kami tanam tanaman apa namanya ya kalau bahasa jawanya sentik Hai tapi notuh kalau bahasa nasionalnya ini untuk pakan ikan juga sekalian sebus untuk hiasan biar lebih hijau di ujung sana di pinggiran rumah kami buat rencana untuk kebun hortikultura dan itu itu sudah berdiri tuh kandang ayam bandang ternak Hai ke sini rencana mau buat pohon pelindung sekaligus tempat mainan anak ini untuk parkiran kita pakai paving block biasa bukan peta interlock ya tapi jadi senada dengan warna temboknya tuh kan untuk atapnya pakai pejaringan biasa ini untuk Hai piharanya ada puter dan pelung hasil kebun ini tampak luarnya ya berantakanlah sekarang kita lihat untuk temboknya kenapa enggak ada tiang ini untuk bata interlock yang sudah dinat kalau yang ini belum kenapa belum karena saya belum sempat lihat nah ini kan nipil ya sedikit demi sedikit ada waktu luang dinat sendiri enggak perlu pakai tukang khusus yang belum sedih serangan-serangan masih bisa masuk ke kalau tuh bagian dalamnya udah semua kalau yang luarnya belum ini kalau pengen warna-warni putih apa warna tembok tinggal gini pakai ruster ruster ini terlalu kering kering enggak ada terangnya soalnya ini itu di dalam badan ini tembok dalam tembok apa peralonnya jadi enggak jadi enggak kelihatan jelek jadi enggak disini sih terus kesini enggak ini di dalam jadi rapi ini juga belum sempet dinar kalau ini sudah ini untuk kabel-kabel listrik ini nyala cuma belum dirapikan masih jelek ini malum setiap saya sendiri ini untuk kabel-kabelnya juga ada di dalam tembok cuma saya lupa untuk bagian meteran kalau untuk bagian meteran karena rumah udah berdiri tembok udah berdiri baru tukang listriknya datang aku lupa bikin jalur listrik untuk meteran jadi ini mau enggak mau terpaksa di luar tembok sebenarnya kalau aku lupa aku lupa kalau harus pasang listrik ada kabelnya biasa banyak hewannya tuh ada burung juga di atas ini pemandangan dia kalau pagi hari itu sunrise tuh guys sambil kasih makan ikan sambil tinggal sunrise oke ini rumah aku bangun dengan biaya enggak lebih dari 80 juta itu ya itu perlu diperbaiki itu saya coba perbaiki tapi malah tambah rusak nah dasarnya saya enggak telakten kenapa bisa enggak sampai 80 juta terus kokoh seperti ini kenapa berani bikin rumah tanpa tihan terus dalamnya seperti apa dalam rumahnya seperti apa nanti di video selanjutnya biar enggak terlalu panjang yang jelas itu kayu bekas ini kayu baru malah udah seperti ini ini puffing block tapi sangat cocok dengan batai dropping ini terpaksa menggunakan fondasi slup seperti ini karena ini tanah kurang stabil bekas sawah terus ditinggikan kurang lebih 1 meter jadi tetap harus menggunakan slup ini menggunakan slup besi 10 10 baru setelah itu baru kita pakai interlocking di atas oke ini untuk tampilan depannya tampilan dalamnya di video selanjutnya ya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga menginspirasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati